sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 25 ya kan terus panjangnya 25 terus lebarnya sama dengan 18 cm dan tingginya sama dengan 30 cm kaleng tersebut berisi minyak goreng 4 per 5 bagian berapa cm3 volume minyak goreng yang berapa cm3 volume minyak goreng dalam kaleng tersebut nah karena ini bangun 3 dimensi volume itu kalau balok kan gampang aja semua unsurnya dikali unsur panjang dikali dengan unsur lembar dikali dengan unsur tinggi atau juga volume itu bisa luas alas sekali tinggi alasnya itu kan panjang sama lebar alas balok dikali dengan tinggi nah karena isi kaleng tersebut isinya 4 per 5 bagian berarti dikali dengan 4 per 5 ya volume sesungguhnya volume minyak gorengnya ya kan kalau ini kan volume kalengnya tapi kan isinya itu cuma 4 per 5 ya isi minyak gorengnya berarti dikali dengan 4 per 5 bagian nah panjangnya 25 dikali dengan lebar yang 18 dikali dengan 30 tingginya dikali dengan panjang lebar tinggi 4 per 5 ya lebih enak ngebagi dulu ya si 30 dibagi dengan 5 6 gitu ya nah 25 dikali dengan 18 ya 450 ya terus 6 dikali 4 24 24 nah 24 dikali dengan 45 ya itu hasilnya sama dengan 1080 ya sisa 0 nya kan 1 0 ya perkaliannya saya gak jelasin gimana cara ngalinya ya cm kubik gitu jadi volume minyak goreng itu yang isinya 45 bagian ya ini 10.800 cm kubik